Rizik Syihab tersangka kasus dugaan penghinaan lambang negara tidak hadir dalam pemeriksaan pertamanya di Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan tidak memberikan konfirmasi terkait tidak hadirnya dalam pemeriksaan pertama. Tersangka kasus dugaan penghinaan lambang negara Rizik Syihab beserta kuasa hukumnya tidak memenuhi panggilan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan pertama sebagai tersangka. Jika pada panggilan kedua Rizik Syihab tidak hadir, Polda Jabar akan mengeluarkan surat perintah untuk membawa langsung tersangka untuk menjalani pemeriksaan. Kita rencanakan minggu depan 7 hari maksimal dari mulai pemanggilan. Kita harapkan kooperatif daripada Rizik Syihab untuk datang ke dalam pemeriksaan. Itu yang kita harapkan. Jika tidak datang, Pak, akan dipaksa? Kalau sudah pemanggilan kedua tidak datang, satu hari setelah itu langsung kita duarkan surat perintah untuk membawa ke Mavolda sini untuk dilakukan pemeriksaan secara paksa. Meski tidak hadir dalam pemeriksaan pertama, pihak kepolisian tidak menerima surat pemeriksaan baik dari Rizik Syihab maupun kuasa hukumnya. Pihak kepolisian berharap tersangka kooperatif dalam kasus penghinaan lambang negara. Adi Rianto melaporkan untuk NET.